Eko Roni Saputra berhasil memperpanjang rekor luar biasa di One Championship. Seniman bela diri campuran kebanggaan, Indonesia ini berhasil mengalahkan Yod Kaikau, Firetex dalam laga MM, Adiwan 162 yang berlangsung di Kuala Lumpur. Kemenangan ini mempertajam torahannya menjadi tujuh kemenangan beruntun yang seluruhnya diraih pada ronde pertama. Berkat kuncian hilhuk licin, Eko berhasil memelintir kaki Yod Kaikau yang biasanya ia gunakan untuk menembangkan lawan. Kemenangan tersebut pun semakin terasa sempurna karena ia dianugerahi bonus penampilan senilai US 50 ribu, setara 780 juta rupiah oleh CEU dan Chairman One Championship. Catri Sitiotong, sepekan sebelumnya petarung pelahiran Samarina ini mendapat kabar gembira karena sang istri mengandung anak kedua. Selain itu, Eko ingin mempersembahkan kemenangan untuk mendiang ayah, mertua yang meninggal dua pekan sebelum laga. Menurutnya, almarhum adalah orang yang jadi pendukung setia sejak Eko mengawali karir amatir dalam kancah gulat nasional. Dalam wawancara di atas circle bersama Mity Chilson sesaat setelah laga, Eko melayangkan tantangan pada atlet lima besar divisi Free Week One Championship. Menurutnya, ia telah cukup membuktikan kapasitas dirinya untuk menghadapi para jagoan terbaik dan siap mendekat menuju sabuk juara dunia. Jika sudah menjadi kontender lima besar, maka peluang atlet 31 tahun ini untuk menghadapi Demetrius Johnson sebagai juara dunia One Championship semakin terbuka. Meski belum ada informasi resmi kapan dan siapa lawan Eko berikutnya, beberapa nama kandidat telah bermunculan. Dengan catatan impresif yang Eko torekan, bukan tak mungkin jika lawan berikutnya akan memiliki rekor yang sama ciamiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!